agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan. Ini kan sebenarnya kita kalau adik-adik sekalian pernah main Mobile Legends atau pernah beli Kodepay, Kodepay atau aplikasi sejenis lainnya. Mereka itu kan pada dasarnya kan servernya atau kalau kita lihat di Google Map kayak Mobile Legends, Bang Bang, itu kan perusahaannya kan enggak di Indonesia. Jadi mereka bisa saja hanya bikin di Google Map kita download. Tapi kan pada dasarnya setiap kita main kan ada penghasilan yang masuk ke mereka. Jadi kenapa komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis, pada dasarnya yang dikejar kita ini sebenarnya servernya. Servernya atau alat-alatnya yang mungkin kan kayak Mobile Legends itu dia servernya dipinjam atau disewain oleh perusahaan ini. Kita tinggal ngelacak itu. Oh ternyata perusahaan ini, makanya kan kalau kita AR itu kan kita data itu banyak. Kita bisa ngelihat nih, WP ini transaksi dengan apa, pendapatannya dari mana, dari situ kita analisis nih. Oh ternyata dia melakukan sewa nih. Sewa sebenarnya bukan hanya komputer nih. Ini maksudnya kan bisa servernya. Servernya itu, kalau server kan pasti ada komputernya. Dari situ tuh kita bilang, oh kamu transaksi tuh sama si PT ini. Kamu itu sama perusahaan LTD di luar itu. Kamu itu harus bilang tuh sama dia. Datang dan bikin BUT gitu. Kalau tidak kan, misalnya kan dia ini nih, dapat penghasilan dari kita setiap kita beli kode P. Makanya kan kalau adik-adik lihat kan sekarang kode P itu ada PPN tuh. Ada PPN atau enggak YouTube lah, YouTube Premium. YouTube Premium itu sekarang udah mulai ada PPN gitu. Dari situ dasarnya, makanya kan dulu kan memang, ini kan masih fisik semua nih, komputer atau agen elektronik kan ada orangnya. Masih fisik semua itu. Makanya pengenaan kita untuk BUT-BUT yang dari Google Play itu masih pendekatannya itu belum maksimal gitu. Itulah alasannya di G20 ini pemerintah itu pengennya signifikan ekonomik present tuh. Jadi ada ekonomi secara signifikan yang dirasakan oleh orang-orang luar walaupun dia sengaja nih enggak bikin server di sini atau apa. Itu juga suatu reklak akan dipajaki gitu. Makanya kan yang semenjak ini lebih develop lagi, maka mereka itu enggak akan melakukan tax planning lagi. Sayang enggak bikin perusahaan di situ lah gitu kan. Sekarang kan udah mulai mereka berpikir enggak begitu. Mereka tetap sewa kantor, mereka bikin cabang perusahaan gini gitu. Itu kan sebenarnya dulu penghindaran mereka itu. Untuk dulu-dulu kenapa mereka, mereka memanfaatkan celah undang-undang nomor 17 ini gitu. Itulah alasannya kenapa komputer juga. Bahkan mungkin kita enggak tahu nih ya saat ini akan di-update nih. Undang-undang nomor 36 ini mungkin akan lebih banyak lagi kita lihat. Itu sih harapannya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Bila tidak ada, saya lanjut ya. Kita lanjut ke subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri ini tidak berada di Indonesia. Tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Namun dia menjalankan usaha nih. Atau melakukan kegiatan melalui BUT tadi di Indonesia. Yang kedua dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Sedangkan badannya. Ini untuk badan yang tidak didirikan. Atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT tetap di Indonesia. Contoh subjek pajak luar negeri ini. Untuk wajib pajak orang pribadinya ini. Subjek PPH orang luar negeri yaitu orang-orang yang ada di luar negeri dapat memiliki usaha di Indonesia. Namun pulang perginya itu tidak menetap begitu. Sedangkan wajib pajak badannya. PPH badan luar negeri. Perusahaan X bertempat di Amerika. Tidak mempunyai kantor jubilai Indonesia. Namun ada karyawan yang datang ke Indonesia secara berkala dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Nah ini ada diskusi nih. Tuti ini telah bekerja di Taiwan selama 2 tahun. Dan masih berstatus sebagai WNI. Dari segi perpajakan, tuti ini termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Boleh pandangannya? Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvin Andre dengan NIM 141 izin menjawab. Peranyaannya tuti telah bekerja di Taiwan selama 2 tahun dan masih berstatus sebagai WNI. Dari segi perpajakan, tuti termasuk subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Kalau menurut saya, tuti itu masih termasuk subjek pajak dalam negeri. Dikarenakan tuti masih berwarga negaraan Indonesia dan masih belum pindah warga negara. Terima kasih. Terima kasih Mas Alvin Andre. Ini banyak nih kasus-kasus seperti ini. Nanti wajib pajak datang. Dia, kita ajak cerita-cerita. Ternyata dia selama ini TKI atau TKW. Jadi tuti ini sebenarnya salah satu TKW yang bekerja di Taiwan selama 2 tahun. Masih berstatus sebagai WNI. Dari di Taiwan dia punya penghasilan. Apakah dia masih SPDN atau SPLN? Jadi jawabannya itu dia ternyata telah menjadi SPLN. Kenapa? Hal ini kan telah sesuai dengan PER02-PJ2009. Jadi ada aturan nih di PER02-2009 ini. Yang dimaksud pekerja Indonesia di luar negeri itu adalah orang pribadi. Jadi WNI yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan. Pekerja Indonesia yang pasal 2-nya. Pekerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan SPLN. Langsung dibilang aja tuh. Pekerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan SPLN. Yang ketiga, atas penghasil yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri sebagaimana tadi yang di pasal 1. Itu sebuah pekerjaannya di luar negeri dan telah dikenai pajak ya. Telah dikenai pajak di luar negeri. Itu tidak kita kenai lagi tuh. PPH di Indonesia gitu. Dengan demikian, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi yang bekerja di luar negeri, lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, itu bukan lagi tuh. Bukan objek PPH lagi. Tapi, dan dia juga tidak wajib lapor gitu. Kecuali nanti, kalau dia sudah tidak bekerja lagi, baru dia nanti jadi SPDN. Tapi kan belum tentu juga jadi wajib pajak gitu kan. Karena kan istri-istri yang menikah ini kan, dia bisa tidak usah menjadi wajib pajak, karena masih ada suaminya gitu. Namun demikian, misalnya nih, si Tuti ini kan sudah pernah jadi wajib pajak nih, sebelum ke Taiwan. Dia punya penghasilan, belum nikah. Dia sudah pernah jadi wajib pajak nih, sebelum ke Taiwan. Oleh karena itu, dia harus mengajuin permohonan nih. Jadi wajib pajak NE terlebih dahulu, melalui PMK nomor 18 tahun 2021, ketentuan-ketentuan. Jadi kan di PMK 18 tahun 2021 itu, Kemenko sebenarnya sudah ngeluarin tuh. Ketentuan baru mengenai syarat yang harus dipenuhi. WNI selain yang tadi yang jadi, sebenarnya selain yang TKW itu, sebenarnya warga Indonesia itu boleh loh jadi SPLN di luar daripada TKW ini. Namun ada persyaratannya tuh. Jadi contohnya nih, Mas Alvin Andri nih kan, dia keterima lah sebagai apa, sebagai manager hotel di Stanford sana ya kan. Bisa aja kan one day. Dia mau ngajuin jadi SPLN nih, karena kan di sana kan dia udah dipotong TPH kan. Dia bingung nih, waduh di dalam negeri gimana ini ya nanti saya kan gitu ya. Jadi Mas Alvin Andri nih, pertama dia ngajuin NE dulu. Nah, waktu pengajuan NE nih, nanti dia harus melampirkan nih, pertama, ya kan, kontrak, kontrak kerja minimal menyebutkan dalam jangka berapa tahun dia bekerja.